Intro Wanita muda ini bernama Madeleine Scott Dia lahir dan dibesarkan di peternakan Holly Barton Yang berada di kaki pegunungan Macedon Ranges, Australia Yang berjarak sekitar 68 km dari kota Melbourne Di usia anak-anak, Madeleine telah jatuh cinta pada ayam di peternakan organik milik keluarganya Pada usia 8 tahun, Madeleine mulai memproduksi telur organik sebagai bagian dari kurikulum pendidikan rumahnya Dan pada usia 12 tahun, dia mulai menjual telur di pasar lokal yang kemudian menjadi terkenal di seluruh distrik Kerja keras selama bertahun-tahun memberinya pengetahuan dan pengalaman Untuk mengembangkan telur menjadi bisnis yang sangat menguntungkan Medleine sekarang mengelola sebuah tim kecil untuk menggerakkan generasi muda Agar tertari dan mau terjun ke dunia pertanian dan peternakan Baru-baru ini, ia juga ditunjuk sebagai ketua komite pertanian dan peternakan regeneratif di Macedon Ranges Ayam dan telur milik Madeleine bersertifikat organik Yang berarti ayam tersebut harus hidup bebas dan diberi makan dengan pakan organik Pakan organik adalah pakan yang tidak mengandung hormon tambahan tanpa antibiotik dan berasal dari tanaman yang tidak terpapar pupuk sintetis ataupun pesticida Selain diberi pakan, setiap ayam juga bebas berkeliaran di sekitar kandang Agar dapat menemukan makanan mereka sendiri seperti serangga, rumput, dan sebagainya Sama seperti jika mereka berada di alam liar Medleine harus membesarkan anak-anak ayamnya sejak mereka berusia 24 jam Karena peraturan sertifikasi yang ketat, tidak seperti kebanyakan ayam yang ditenak secara konvensional Anak ayam organik bersertifikat milik Madeleine juga harus diberi pakan organik sejak mereka menetas Saat mereka tumbuh, mereka dipindahkan ke padang rumput Dimana mereka dimasukkan ke dalam sistem penggembalaan bergilir selama 3-4 tahun ke depan Saat tinggal di padang rumput, ayam-ayam itu tidur dan bertelur di kandang Kandang ini dapat dipindah-pindahkan dan disebut sebagai cukmobiles Cukmobiles akan dipindahkan setiap 2-4 hari sekali ke padang rumput yang lebih segar Hal ini dilakukan untuk mencegah kotoran menumpuk di habitat ayam Ini juga berarti bahwa setiap kotoran ayam yang dikeluarkan semalam akan jatuh melalui lantai jaring langsung ke tanah Dan membantu menyuburkan padang rumput secara alami Cukmobile memiliki tempat bertengger dan kotak sarang dengan bahan sarang alami Sehingga ayam dapat bersarang dengan nyaman setiap hari sebelum akhirnya bertelur Peternakan ayam milik Medellin dapat menghasilkan sekitar 3.000-4.000 telur per bulan Dengan rata-rata produksi harian adalah 100-135 butir telur dari 600 ekor ayam yang digembalakan Setiap hari telur harus dipanen Setelah dipanen telur harus segera dibersihkan Dicek kualitasnya dan dikemas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!